Halo para sobat film dimana kalian berada, balik lagi di channel agensi film, dimana channel ini menceritakan tentang alur cerita film. Sebelum kalian mendengarkan dan memahami film ini, alangkah baiknya kalian subscribe, like, komen, dan share channel agensi film dulu ini som, untuk berkembangnya channel agensi film ini ke depannya nanti. Film dimulai dengan sepasang kekasih bernama Mike dan Kate yang tiba di sebuah ruangan besar serba putih bernama The Immaculate Room atau ruangan tak bernoda. Mereka terpana melihat ruangannya yang futuristik sebelum mereka memencet tombolnya dengan perasaan senang untuk memulai sebuah tugas untuk mereka berdua. Tugasnya adalah mereka harus menghabiskan 50 hari di ruangan ini, dan jika mereka berhasil, mereka akan mendapatkan hadiah duit 5 juta dolar atau sekitaran 70 miliaran rupiah. Jika salah satu dari mereka pergi, hadiah duitnya akan turun menjadi 1 juta dolar atau sekitar 14 miliaran rupiah untuk orang yang tersisa. Mendengar ini, mereka berdua pun makin senang, merasa yakin bisa melewati tugas ini dengan mudah. Meskipun begitu, mereka mempunyai keperluan masing-masing setelah mendapatkan duitnya, jadi Kate mengusulkan untuk membagi setengah hadiah duitnya. Mike berpikir kalau Kate mau menikah dengannya, tapi Kate bilang kalau Mike mesti melamarnya dulu agar itu terjadi. Kate lalu bertanya apa yang akan dilakukan dengan duitnya, yang dijawab Mike kalau dia gak akan pusing memikirkan cari duit dan akan menggunakan duit banyak itu untuk bersenang-senang, terutama terbang keluar angkasa bersama Elon Musk. Sementara untuk Kate, dia berencana mau berinvestasi sesuatu yang berharga. Mereka kemudian lanjut untuk lihat-lihat ruangan ini, di mana mereka menemukan ada ranjang tidur yang besar. Lalu sebuah informasi kalau akan ada makanan tiga kali dalam sehari, yang bisa mereka minta dengan memencet pilihan di sebuah layar. Tapi makanannya dirancang khusus untuk menutupi kebutuhan nutrisi harian yang penting aja, dan bentuknya adalah cairan dalam botol kayak botol susu. Ini membuat mereka agak kecewa, sebelum mereka mencoba menciumnya, dan merespon kalau gak ada bau di botolnya. Kemudian selain makanan, mereka bisa meminta yang disebut, bantuan, untuk mengusir rasa bosan mereka, dan cuma ada dua bantuan aja yang diminta. Tapi itu akan memotong hadiah duitnya sebesar 100 ribu dolar untuk bantuan pertama, dan 250 ribu dolar untuk bantuan kedua. Jika mereka setuju, nantinya tim The Immaculate Room akan memberi sesuatu yang acat, dari informasi sesuatu yang menjadi favorit mereka yang tim udah ketahui sebelumnya. Terakhir ada kamar mandi yang biasa, tapi mereka diperingatkan kalau mereka gak boleh masuk bareng dari si operator The Immaculate Room, dan cuma boleh satu orang aja yang ada di kamar mandi, yang membuat Mike sedikit kecewa. Nantinya setelah mereka mandi, ada pakaian baru yang telah disiapkan setiap hari dari tim The Immaculate Room, jadi mereka bisa menaruh pakaian lamanya di sebuah tempat yang udah dipersiapkan, dan tinggal diangkat tempatnya untuk dioper ke tim The Immaculate Room melalui saluran cucian. Mike kemudian mau menemukan sesuatu yang lain, jadi dia mencoba memeriksa seluruh dinding, dan gak menemukan sesuatu di sana. Setelah cukup puas berkeliling ruangan, mulailah mereka melakukan aktivitas yang bisa mereka lakukan. Dan KT memberitahu lampunya akan otomatis padam di jam 10 malam, serta akan ada alarm untuk bangun di jam 7 pagi. Ketika mau tidur, kaki KT kejeduk ranjang, yang membuat Mike merasa kasian, jadi dia mendekatinya sambil anu-anu. Tapi KT merasa gamut untuk anu-anu, dan juga khawatir ada orang yang mengawasi mereka melalui kamera, oleh karena itu dia menolaknya. Esok harinya, mereka dibangunkan dengan suara pemberitahuan alarm kalau sekarang udah jam 7 pagi, jadi KT memulai harinya dengan pergi ke kamar mandi, dan memotivasi diri sendiri dengan mengucapkan kata-kata semangat di depan cermin. Setelah itu, dia mengambil makanan yang sama untuk sarapan, sambil yang Mike mengomentari pakaian baru sederhana ini yang ke pasien gangguan jiwa. KT lalu membicarakan tentang seorang profesor bernama Foyan yang membuat ruangan ini. Dan bertanya mengapa dia melakukan semua ini, yang dijawab Mike kalau Foyan itu orang kaya, dan dia ada membuat sebuah film dokumenter tentang kondisi manusia. Di film itu dia ada menghabiskan duit banyak untuk satu keluarga kurang mampu dengan dua anak, untuk melihat apa yang terjadi jika satu keluarga itu terkenal. Pada awalnya satu keluarga itu beneran menjadi terkenal, tapi terjadi sesuatu yang mengejutkan, yaitu si ibu menembak suaminya sendiri setelah menemukannya selingkuh bersama wanita lain, sehingga si ibu akhirnya masuk penjara karena pembunuhan. Sementara untuk kedua anak mereka, si putra menghilang begitu aja, dan si putri abis hidupnya karena narkoboy. Ini membuat Kate menjadi takut, merasa profesor Foyan itu seperti orang aneh. Setelah itu, Mike mulai bertingkah aneh dengan melihat waktu mundurnya terus-menerus, sementara Kate menghabiskan waktunya dengan bermeditasi untuk menenangkan dirinya. Melihat Mike yang mulai berfantasi dengan melihat waktu mundurnya, Kate menyuruhnya untuk jangan melihat waktunya, supaya pikirannya gak teralihkan. Esok harinya, Kate memulai harinya dengan memotivasi dirinya sendiri seperti biasa, dan menyemangati Mike yang mulai bete. Supaya gak bosan, mereka berdua melakukan hal-hal yang bisa mereka lakukan berdua, seperti bermain, berdansa, dan olahraga. Hari-hari pun berganti, dan mereka terus melakukan aktivitas yang sama lagi, dan lagi, dan lagi. Sampai-sampai meditasinya Kate pun mulai gak tenang, karena perasaan bosan itu makin ia rasakan hari ke hari. Setibanya di hari ke-27, Mike melihat sebuah serangga kecil yang masuk ke ruangan, jadi dia mulai berteman dengan serangga itu dengan memberinya makanan. Tapi si operator memperingatkan kalau makanan cuma untuk dikonsumsi oleh kontestan aja, yang membuat Mike menjadi agak kesal. Oh, itu hanya untuk konsumsi kontestan. Saya tidak bisa melihat bahasa yang berbeda seperti itu. Karena Mike adalah pecinta binatang, dia bilang ke kamera kalau dia mau mengeluarkan si serangga, karena dia melihat si serangga yang bisa habis hidupnya di sini. Dia berjanji kalau dia gak akan pergi, yang ditanggapi Kate kalau usahanya percuma, merasa itu bukan kamera, melainkan cuma sensor otomatis aja yang bisa mendeteksi seluruh ruangan. Tapi Mike gak terlalu memikirkannya, dan karena omongannya gak didengar, dia pun mau membawa sendiri si serangga keluar dengan menekan tombolnya. Ini tentu aja dilarang Kate, karena tim The Immaculate Room bisa aja mengeluarkannya dari ruangan ini, dan hadiahnya bisa berkurang menjadi 1 juta dolar. Dia menekankan kalau binatang yang dipegang Mike cuma serangga kecil aja. Namun dia melihat ini adalah makhluk hidup yang juga mau hidup, sehingga mereka berdua pun menjadi berdebat. Dari perdebatan itu, terungkap kalau Mike ini adalah seorang vegetarian, gak makan daging. Sementara kalau pandangannya Kate, orang-orang itu perlu makan termasuk daging dari hewan, dan melihat orang-orang yang vegetarian itu cuma ngikut-ngikut tren aja. You're a vegan because you want to take off that. And why do you want to take them off? Nothing to do with anything. You have everything to do with it. You're not nursing your sick, or you're not only because... Setelah selesai berdebat, Kate gak sengaja menginjak si serangga ketika menjauh, dan merasa bersalah dengan Mike. I'm sorry. There's nothing. Di suatu hari, Mike memberitahu kalau dia mau mengambil satu bantuan, untuk mengusir rasa kebosanannya. Tapi Kate memperingatkan kalau duitnya akan dikurangi 100 ribu dolar, dan itu akan dikurangi dengan bagiannya Mike, bukan dari bagian Kate sendiri. Setelah setuju akan itu, Mike pun mulai meminta bantuan, dan ternyata dia mendapatkan sebuah crayon hijau. Kebetulan Mike jago melukis, jadi dia melukis apapun di pikirannya yang membuat Kate tertarik untuk dilukis. Setelah crayonnya habis, Mike kembali rebahan di tempat tidur, di mana dia mendengar keluhan dari Kate kalau tugas ini lebih sulit dari yang dikira, yang disetujui Mike. Oleh karena itu, mereka terus saling memberi semangat satu sama lain, karena mereka udah setengah lebih perjalanan dengan tersisa 20 hari lagi. Suatu hari ketika mau masuk ke kamar mandi, Kate melihat sebuah pistol yang muncul di wastafel, yang membuatnya ketakutan. Dia meminta Mike untuk menyingkirkannya ke saluran cucian, tapi si operator memberi tahu kalau saluran cucian cuma untuk pakaian aja. Maka dari itu mereka menyembunyikan pistolnya di bawah ranjang, bertujuan untuk gak mau terjadi hal-hal yang gak diinginkan, berpikir kalau tim The Imaculate Room mau mempermainkan mereka. Beberapa waktu kemudian, ada sebuah pemberitahuan kalau ada video pesan dari salah satu anggota keluarga mereka melalui proyektor yang ditampilkan. Mike mendapatkan video pesannya duluan, yaitu dari adik ceweknya, sehingga dia menjadi senang sekaligus rindu akan adiknya. Tapi ketika adiknya membicarakan tentang saudara mereka satunya lagi yang bernama Sam, Mike menjadi agak sedih mendengarnya seakan dia merasa trauma tentang masa lalunya Sam. Selanjutnya video pesan untuk KT, yaitu dari ayahnya yang sekarang sedang ada di panti jompo, tapi KT mengaku gak mau mendapatkan pesannya, merasa malu atas apa yang terjadi dengan ayahnya, yang baru diketahui masalahnya sama Mike. Di video itu, ayahnya berpesan kalau dia mencintai KT, yang akhirnya membuat KT menangis. Setelah tenang, KT mengaku kalau dia udah lama gak melihat atau mendengar kabar dari ayahnya selama bertahun-tahun, dan dia berbohong tentang ayahnya ketika dia pernah menceritakannya ke Mike, karena dia selalu malu akan ayahnya yang pernah menjadi penjahat dulunya. Esok harinya, Mike mulai kumat berfantasi lagi dengan waktu mundurnya, ditambah lagi ketika dia menemukan catatan di bajunya, dia mulai berbicara dengan gaya yang dia anggap keren. Dia kemudian melihat KT yang udah super bosan, bahkan dia gak merespon sama sekali ketika Mike mengeluarkan candaan, jadi dia menyarankan KT untuk mengambil bantuannya. Tapi KT menolak karena dia akan terus mandi, merapikan tempat tidur dan bermeditasi, merasa gak terima kalau duitnya hilang 100 ribu dolar. Beberapa waktu kemudian, Mike juga udah merasa super bosan, sampai dia bener-bener udah mager dengan tergeletak di lantai. Melihat ini, KT menyarankannya untuk mengambil bantuan terakhirnya, yang agak susah untuk dilakukan Mike yang akan memotong 250 ribu dolar dari bagiannya. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk mengambilnya, sementara KT pergi untuk mandi. Ketika dia mau mengucapkan kata-kata semangatnya, KT udah lupa sama kata-katanya kali ini, gara-gara rasa super bosan yang udah menghantuinya. Setelah dia keluar, dia menjadi kaget melihat bantuan yang Mike dapatkan, yang ternyata adalah seorang wanita tanpa selai benang bernama Simon. Ini sontak membuat KT cemburu, merasa kesal sama apa yang Mike dapatkan, yang dijelaskan dia kalau Simon muncul begitu aja dari pintu, bukan dari laci seperti sebelumnya. Simon mengaku gak tahu apa-apa, karena dia adalah seorang aktris, dan agennya ada memberinya pertunjukan ke ruangan ini, serta cuma disuruh untuk menandatangani banyak perjanjian rahasia. Tapi KT gak mempercayainya, merasa kalau Simon adalah orang dari The Immaculate Room untuk mempermainkan mereka. Namun karena gak mau kena suatu pelanggaran, KT terpaksa harus menerima kehadiran Simon, dengan menyuruh Mike untuk mengasih bajunya. Ketika Mike lagi ngobrol-ngobrol bersama Simon, KT menjadi kumat cemburu lagi, jadi dia menyuruh Mike untuk mendekatinya. Gak lama setelah itu lampu padam, dan Mike menyuruh Simon serta KT untuk tidur di ranjang, sementara dia sendiri bisa tidur di lantai. Tapi KT membalas kalau mereka bertiga bisa tidur bersama di ranjang, dengan Mike tidur menjauh dari Simon, merasa gak terima kalau cowoknya deket-deket sama cewek lain. Esok harinya, KT melihat Simon yang udah gak ada, mengira kalau dia udah pergi. Namun ternyata dia masih ada di kamar mandi, yang membuat KT merasa jengkel. Karena udah gak tahan kondisi sekarang ini, KT memutuskan untuk mengambil bantuan, dan dia pun mendapatkan sebuah wadah berisi ekstasi, yang bisa bikin orang mabuk. Ini didemenin Simon, jadi dia meminum satu juga, sebelum Mike ikutan tergiur untuk meminumnya juga. Akhirnya, mereka bertiga mulai berhalusinasi, dan kejadian-kejadian menyenangkan pun terjadi. Setelah beberapa waktu, Mike mulai berhalusinasi dengan kemunculan cairan kehitaman di ranjangnya, dan cairan itu semakin banyak dan banyak. Tiba-tiba, Mike pun tenggelam ke dalam tempat penuh dengan air, dan Adam melihat adiknya yang bersama Sam itu, yang ternyata dia terjatuh ke dalam kolam. Karena kolam yang dalam dan gak ada seseorang yang menolongnya, akhirnya adiknya pun meninggal dengan tenggelam di kolam itu. Gak lama setelah itu Mike tersadar dari mimpi buruknya, tapi dia masih dalam perasaan ketakutan melihat adiknya jatuh ke kolam yang dalam. Alhasil dia mau menyerah, yang sontak ditahan KT, dan berusaha menenangkannya yang Adam menyebut kalau mereka seharusnya gak berada di sini. Ini membuat Simon menjadi bingung apa yang terjadi dengan Sam, yang dijawab KT kalau waktu itu Mike menjaga adiknya, tapi dia pergi, sampai naasnya Sam jatuh ke kolam. Di malamnya, Mike gak bisa tidur, dan melihat Simon yang gak bisa tidur juga. Simon berbagi cerita tentang kehidupannya yang pernah kehilangan orang yang terkasihi seperti Mike, yang membuat Mike berpikir kalau kemanapun dia berpali, hanya ada rasa sakit yang dia temukan. Sampai dia menyadari kalau cintalah yang merupakan obat yang nyata, seperti cinta adalah satu-satunya hal yang nyata dari sekedar nilai, dan itu satu-satunya hal yang harus benar-benar dikejar. Di saat itu KT terbangun dari tidurnya ketika melihat mereka berdua gak ada, dan setelah mendekati mereka yang lagi ngobrol, dia menjadi gak senang melihat mereka yang pegang pegangan tanah. Alhasil dia mengungkapkan kekesalannya ke Simon, yang dibalas Mike untuk jangan salah paham, sampai dia teriak untuk mereka berhenti ketika mereka mulai ribut. Simon, apa yang berlaku di sini? Sekarang, kenapa kamu beritahu saya apa yang berlaku di situ? Apa yang berlaku di situ? Kami berlaku di situ, kamu berlaku. Kamu harus berlaku di situ. Apa-apa, kita hanya... Kita berbicara tentang Sean. Ya, maksud saya, itu sangat sehat. Esok harinya, KT melihat Simon yang udah gak ada, mengira kalau dia lagi berada di kamar mandi. Tapi setelah KT mengetuk pintunya dan gak ada respon, ternyata Simon udah gak ada ketika KT melihat ke dalam, menduga kalau Simon benar-benar udah pergi kali ini. Tapi ada sesuatu yang mengalihkan perhatian KT di dinding, yang ternyata ada tulisan dari Simon yang senang udah melakukan anu-anu terbaik yang pernah dia alami. Ini membuat kecemburuan KT memuncak, sampai-sampai dia membawa kembali mantannya Mike sebelumnya yang mirip dengan Simon, namun Mike meyakinkan kalau dia gak anu-anu sama Simon. Karena gak percaya yang membuatnya makin emosi, KT sontak mendorongnya. Dan kepala Mike pun kejeduk dinding dengan keras yang membuat kepalanya berdarah. Ini membuat KT merasa bersalah, mengaku gak sengaja udah membuatnya terluka. Karena ini, Mike bertanya apakah dia pernah gak setia, karena dia udah melakukan semua yang dia bisa untuk membuat KT merasa bahagia dan aman. Dia lalu berkeinginan untuk mereka keluar dari sini, dan dia terus menyebut kalau dia memerlukan dokter, meskipun KT udah merawat lukanya. Ini diduga Mike kalau KT bener-bener mau hadiah duitnya, dan gak akan membiarkan Mike untuk keluar dari ruangan ini. Dia kemudian meminta untuk keluar bareng-bareng, karena dia udah menyadari apa yang The Immaculate Room lakukan ke mereka, dan ini bukanlah ruangan, melainkan seperti sebuah cermin besar. Dia melihat kalau mereka udah menjadi gila, kecil, dan ketakutan akan duit. Tapi KT berpendapat, kalau mereka gak perlu membuang duit untuk membuktikan cinta mereka. Meskipun begitu, Mike tetap ingin keluar dengan KT atau tanpa KT, sehingga akhirnya KT pun terpaksa menodongkan pistolnya yang dia ambil dari bawah ranjang, beralasan kalau dia lebih memilih untuk realistis dengan mendapatkan duit yang banyak. Ini dilihat Mike kalau KT seharusnya bukan begini orangnya, tapi gara-gara ruangan inilah yang membuatnya seperti itu, jadi dia berpesan untuk jangan sampai ruangan ini mengubah siapa diri KT yang sebenarnya. Melihat Mike yang terus berjalan keluar, KT memperingatkannya untuk berhenti dengan menembakkan pistol, tapi pada akhirnya dia gak tega untuk menembak Mike yang memencet tombol pintunya, dan dia pun keluar dari The Dimaculate Room. Alhasil hadiah duitnya turun menjadi 1 juta dolar, dan KT pun terbaring lemas. Hari demi hari pun berganti, dan KT terus bertahan di ruangan ini dengan penuh kekecewaan, sampai di suatu waktu dia melihat sebuah kalimat dari Mike tentang awal mula pertemuan mereka di taman. Sekarang tinggal 2 hari lagi KT harus bertahan, tapi dia seakan udah gak tahan untuk keluar dengan mendekati tombol pintunya, dan dia pun menjulurkan tangannya. Beberapa waktu kemudian setelah keluar dari The Dimaculate Room, Mike terlihat berolahraga di jalanan, di mana dia gak sengaja bertemu dengan KT yang habis dari tempat panti jompo ayahnya. Sekarang Mike dan KT udah putus, tapi mereka tetap berteman dengan saling meminta maaf gara-gara kejadian sebelumnya. Mereka lalu pergi bareng ke mobilnya KT yang dia udah beli, yang membuat Mike bertanya apakah dia berhasil mendapatkan duitnya. Ini sengaja gak dijawab KT, dan mengalihkan pembicaraan tentang kehidupan Mike saat ini, sambil kamera yang menunjukkan kalau dapur tempat panti jomponya udah berhasil dibuat berkat seorang penyumbang tanpa nama. Ini menandakan kalau KT udah melewati 50 harinya di The Dimaculate Room, dan dia berhasil mendapatkan duit 1 juta dolar. Film diakhiri dengan sepasang kekasih lainnya yang akan menghabiskan 50 hari di The Dimaculate Room, dan si wanita pun berpikir kalau ruangan ini akan mengubah semuanya. Dan akhirnya film pun selesai. Sekian alur cerita film kali ini, semoga terhibur, sampai jumpa di video kami selanjutnya.